Tauran antar pelajar SMP dan SMA ini terjadi di Balikpapan Barat. Setelah dua hari terlibat tauran, 12 pelaku ditangkap polisi. Para pelajar ini berasal dari lima sekolah, mulai tingkat pertama hingga menengah atas. Kapolsek Balikpapan Barat, Kompol Joko Purwanto menyatakan, tauran ini bermula saat DR dipukul oleh VJ. Pemukulan yang terjadi hingga dua kali ini memancing reaksi rekan-rekannya termasuk kakak korban. Aksi balas dendam ini justru memancing reaksi warga sekitar, bahkan nyaris terjadi perkelahian masal. Polisi tiba di lokasi kejadian hingga kedua kubu digelandang ke kantor polisi. Awalnya terjadi pemukulan, pemukulan sekitar satu bulan yang lalu terhadap saudara DR oleh saudara PJ di Baruulu. Setelah terjadi sepulang yang lalu, terus Senin pada tanggal 18 September 2022 terjadi lagi pada saat saudara PJ pulang sekolah dipukul oleh saudara DR. Setelah kejadian itu, saudara DR mengadulah kepada kakaknya, saudara S mencari PJ tidak ketemu. Karena para pelaku masih di bawah umur, polisi hanya memberikan pembinaan. Para pelaku diizinkan pulang setelah pelaku dan orang tuanya menandatangani kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.